Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 220 lagi, yaitu sesi ketiga, fokus ke bahasa, kata bahasanya ya. Nah, bagian A, ketika kita ingin menggambarkan sesuatu benda, kita biasanya butuh adjektif atau kata sifat. Jika lebih dari satu adjektif yang digunakan, maka ada urutan untuk meletakkan kata-kata sifat tersebut. Jadi ada aturan-aturannya, urutannya. Nah, urutannya itu seperti berikut ini ya. Nah, yang pertama general opinionnya dulu secara umum, kemudian secara khusus, lantas ada ukurannya, ada bentuknya, itu urutannya ya. Terus ada umurnya, dan ada warnanya. Kemudian nationality ini barangkali jenisnya ya. Kemudian material ini bahan-bahannya apa. Nah, seperti itu urutan dari menggunakan kata sifat dalam menggambarkan sebuah kata benda. Nah, contoh seperti ini ya. Cerah, kecil, bulat, tua, warna-warni, botol plastik, tutup botol plastik. Jadi di sini, tutup botol plastik yang tuas dan sudah warna-warni, berbentuk bulat, dia kecil dan berwarna cerah. Nah, itu artinya. Nah, oleh karena itu, sangat tidak biasa untuk jika lebih dari tiga adjektif untuk menggambarkan sebuah benda. Jadi biasanya cuma dua ya. Nah, perhatikan pada prase yang diambil, prase berikut ini, yang diambil dari bahan-bahan pada unit ini. Nah, letakkan kata-kata pada kolom yang benar, untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu. Jadi ada kata-katanya circular plastic cap, ya contohnya, itu prasenya. Nah, kita urutkan yang mana circular ini, apakah ukurannya, atau bentuknya, atau warnanya, atau materialnya, atau kata bendanya. Nah, di sini contohnya, circular ini adalah bentuknya, circular itu berbentuk lingkaran, ya. Nah, plastik ini adalah materialnya, dan kata bendanya adalah cap. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya ini, ya. Yang triangular paper. Nah, triangular paper ini apa ini? Apakah bentuknya, ya, kalau ini triangular ini bentuknya, ya, shape. Triangular paper apa, itu adalah kata bendanya. Nah, di sana dia, round lantern, begitu juga ini. Round lantern lentera bundar. Jadi bentuknya adalah round atau bundar, dan kata bendanya adalah lentera, lantern. Nah, untuk yang terakhir, plastik lantern ini, ini adalah, plastik adalah materialnya, plastik, dan lantern itu adalah kata bendanya. Nah, seperti itu kita mengurutkannya. Nah, kita lanjut, itu untuk worksheet 45, ya. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, sekarang kamu pikirkan tentang frase yang bisa kamu buat, kamu buat untuk kata benda di bawah ini. Nah, contohnya yang seperti nomor satu, ya, gambarnya ini, ukurannya tidak ada. Nah, ini shape-nya round, bundar, tidak ada diberi warna, materialnya adalah rubber. Ya, kemudian kata bendanya adalah noun, rubber itu adalah, apa namanya ini, karet ya, dari karet ya. Nah, selanjutnya, untuk yang kedua, nah ini bentuknya, ukurannya mungkin bisa kalian buat, ya, terserah kalian buat ya. Bisa bentuknya small, ya, small di sini, ya, shape-nya bundar, shape-nya tidak ada, bentuknya, ya, round, atau bisa juga dengan round, small, round. Nah, pencil case, ya, pencil case. Nah, bendanya adalah, letakkan, letak, 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 pensil. Kalau kamu beli warna, bisa juga di sini, materialnya, saya, kita, kita, kita tidak tahu, apakah dari plastik atau metal, kita sudah tidak, tidak tahu, ya. Jadi, bisa seperti itu. Kemudian ini, yang berikutnya, itu bentuknya sudah jelas round, ya, round, bundar, Dan, materialnya, sepertinya ini dari plastik, ini, ya, materialnya plastik. Dan, ini adalah container, itu, ya, container, tempat meletakkan sesuatu. Nah, selanjutnya, ini adalah cardboard, ya, cardboard organizer. Organizer, nah, jadi, semacam tempat, apa namanya, tempat buku, rak buku, ya, organizer. Nah, kemudian, nah, ini dia. Ini, yang terakhir ini adalah celengan. Celengan itu, kata bisa juga kita buat dari, dari belakang dulu, ya. Bisa piggy bank, celengan artinya, ya. Celengan biasanya terbuat dari, apa, metal. Nah, terus, apa lagi, warnanya, apa, misalnya, blue, ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, apakah yang, apa namanya, ukurannya, biasanya dua saja cukup, ya. Dua saja cukup. Nah, barangkali itu dulu, untuk kali ini, worksheet 4, 6. Nah, demikian dulu, untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.